Dinas Lingkungan Hidup, Rokan Hilir terus melakukan normalisasi parik tersumbat di Kecamatan Bangko. Kali ini normalisasi dilakukan di parik BK3 yang berada di Kepengguluan Bagan Jawa. Kepengguluan Bagan Jawa Kepengguluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko. Normalisasi ini langsung dipantau oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hilir, Suwandi. Parik BK3 ini merupakan aliran penyambung sungai Danau Janda Gatau, Parik Kerang dan langsung mengalir ke Kecamatan Rokan. Kepengguluan Bagan Jawa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hilir, Suwandi mengatakan pengantisipasi banjir di Rokan Hilir, DLAH terus turun ke lapangan melakukan normalisasi di parik tersumbat khususnya di Kecamatan Bangko. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari masyarakat yang tinggal di sekitar parik. Bahkan warga merelakan tanam mana miliknya yang terkena dampak dari penggalian parik tersebut. Ini dalam mendukung program kerja Pak Bati mulai dari beliau dilantik sampai saat ini tidak bosan-bosannya dan tidak pernah capek kami ke lapangan. Terutama untuk normalisasi dan penggalian seluruh parik dan sungai yang ada di Kecamatan Bangko ini. Kemarin kami punya alat dua, ada Beko PC100 yang hari ini bekerja di Jelamakmur. Ada Beko Mini kita, sudah satu bulan ini full di lapangan melakukan normalisasi parik. Hari ini masih bekerja di sungai pabrik. Kemarin sudah kita gali di sungai garam. Insya Allah mungkin setelah sungai pabrik selesai, kami akan gali lagi di Pariatmo. Sehingga dengan kondisi curah hujan yang mulai cukup tinggi ini, kita bisa mengantisipasi titik-titik banjir selama ini minimal bisa berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi pada hari ini kami bersama Pak Pengeluh dalam hal melakukan dan melaksanakan instruksi Pak Bati. Tadi malam saya diterpam beliau supaya alat berat hari ini sudah berada di lokasi. Alhamdulillah tidak ada gangguan dan halangan. Masyarakat pada umumnya mendukung termasuk pemilik-pemilik tanaman yang ada di sepanjang jalan ini tidak ada merasa keberatan atas kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Pengguluh Bagan Jawa, Merkasi, mengucapkan terima kasih atas perobotan Bupati Rokanjir, Alpuda Simpang, telah mengatasi banjir di wilayahnya. Diharapkan dengan penggalin parit ini daerah Bagan Jawa tidak kebanjiran lagi. Mudah-mudahan sukses dalam melaksanakan aktivitasnya. Kami bangga sebagai masyarakat Bagan Jawa dengan program Bupati ini dan terobosannya ini karena beliau ini kemarin itu mengundang kami ada beberapa kali saya sebagai penghulu dan juga Bapak Dinas Delha, Pak Suandi. Beliau ini artinya betul-betul tepat sasaran yang selama ini kan ada mungkin sebagian rekan-rekan dipoto, dibuat sebuah PL. Kadang-kadang yang digali itu tak tepat sasaran. Sehingga air itu dari hutan, langsung turun ke kota, ke rumah-rumah. Sementara beliau ini betul-betul memanfaatkan yang skala prioritas dan menggunakan orang-orang yang di desa itu seperti saya lah. Saya bangga dengan beliau. Artinya diundangnya kami bantu saya Pak Penghulu program kami, terobosan kami yang 100 hari ini. Pelaksanaan normalisasi akan berlangsung selama dua pekan ke depan. Sudah hanya di akhir Rokanilir dalam mengatasi banjir, Bupati Rokanilir juga memberitakan Dinas PUTR untuk menormalisasikan diparit, di jalan selamat, dalam bahagia, dan jalan siap. Diharapkan dengan normalisasi yang masuk dalam program 100 hari kerja Bupati Rokanilir ini, ke depan Rokanilir khususnya kecamatan Bangko bisa bebas dari banjir. Dari Rokanilir, Junaidi, Ceria TV melaporkan.